Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat American Rizal atau Rizal Mayo ya Di sini aku buat Rizal Mayunya super enak Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus ya video aku sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahan untuk kulit Rizal 1300 ml air atau 5,5 gelas ya bunda Setengah sendok makan garam 1 sendok teh kaldu bubuk 4 sendok makan minyak makan 1 butir putih telur 4 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu ya 500 gr tepung terigu protein tinggi Atau bisa pakai tepung biasa ya Sekarang cara membuatannya ya Tepung terigu aku masukkan ke dalam wadah Kemudian tepung tapioca Garam kaldu bubuk Putih telur Kemudian aku aduk-aduk ya bunda Setelah itu aku tuangkan air Secara bertahap ya bunda Sampai airnya habis Aduk-aduk adonannya Sampai benar-benar rata ya bunda Aduk-aduk sampai adonannya Tidak menggumpal Atau tidak ada gumpalannya bunda Kemudian aku masukkan minyak Aduk-aduk kembali Sampai benar-benar airnya Habis ya bunda Kemudian aku akan menyaringnya ya bunda Disini aku akan memastikan Agar tidak ada gumpalan Di dalam adonannya ya bunda Agar ketika kita membuat kulit risolnya Kulitnya terlihat mulus ya bunda Lakukan sampai dengan selesai bunda Untuk penyaringannya Oh iya bunda Untuk resep yang lebih jelas Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Nanti aku akan menulisnya di kotak deskripsi Bunda tinggal klik di bawah judul saja Disini aku menggunakan Tepung terigu protein tinggi ya bunda Karena agar kulitnya lebih lentur ya bunda Tapi jika bunda di rumah Tidak ada terigu protein tinggi Tidak apa-apa Pakai terigu biasa ya bunda Disini aku menggunakan Tepung terigu setengah kilo Cukup banyak banget ya bunda Untuk menghasilkan Kulit risolnya Ini bunda hasil penyaringannya Tidak ada gumpalan lagi ya Kemudian tahap kedua Aku akan menyiapkan isian risolnya ya bunda Disini aku menggunakan telur Secukupnya saja ya bunda Yang sudah direbus Kemudian disini aku menggunakan keju Keju mojarilah ya bunda Mayonnaise Kemudian saus tomat Tidak menggunakan tidak apa-apa ya bunda Kemudian daging asap Bisa digantikan juga dengan sosis ya bunda Dan juga disini aku menggunakan Tepung panir yang sudah aku blender ya bunda Langsung saja ke proses pembuatannya ya bunda Disini aku akan membuat kulit risolnya terlebih dahulu Aku panaskan terlebih dahulu Teflonnya ya bunda Kemudian aku Olesi dengan minyak tipis Setelah itu Aku masukkan adonan kulit risolnya Satu sendok sayur saja ya bunda Seperti ini Jangan lupa diputar-putar Sampai adonannya berhenti ya bunda Kemudian dimasak Menggunakan api Sedang saja Kemudian jika sudah Mengelupas pinggirannya Atau digoyang-goyang sudah lepas Artinya sudah matang ya bunda Kita lihat ya bunda Kulit risolnya sangat lentur Seperti ini ya bunda Kemudian disini Aku akan mengisinya dengan isian telur Kemudian keju Sesuaikan saja ya bunda Untuk pengisiannya Kemudian daging asapnya Sesuaikan saja ya bunda Untuk isiannya Kemudian disini Akan aku Kasih Mayonese ya bunda Agar lebih enak Tidak hanya mayonese Disini aku juga menggunakan Saus tomat ya bunda Agar ada asem-asemnya Dikit ya bunda Kemudian disini Aku akan lipat Seperti ini ya Disini aku Tidak menggunakan Sarung tangan ya bunda Tapi aku pastikan Ini tangan aku sudah bersih Sebelumnya aku sudah Mencuci tangannya Sudah jadi seperti ini ya bunda Kemudian lakukan lagi kembali Sampai dengan selesai ya bunda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton